Dihadapkan pada kekurangan pilot militer, Rusia ingin menghidupkan kembali pesawat latih MiG sebagai solusi berbiaya rendah dan tanpa embel-embel. Perusahaan pesawat Rusia RAC MiG telah mulai mengerjakan jet latih baru yang dikenal sebagai MiG-UTS. Program ini menggunakan kembali komponen-komponen dari desain pesawat latih MiG sebelumnya yang ditawarkan pada tahun 1990-an. Ponglomerat Pertanian Negara Rostec menggambarkan MiG-UTS sebagai inti dari kompleks pelatihan pilar baru, namun tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. MiG-UTS dimaksudkan untuk menggantikan L-39 Albatros rancangan Cekoslovakia, pesawat yang mulai digunakan oleh militer Soviet pada tahun 1970-an, dan kini pesawat semakin menunjukkan usianya. Aero Ceko sebenarnya terus mengembangkan desain dasar Albatros. Versi terakhir yang dibangun adalah L-39NG. Pesawat ini berada di kelas yang sama dengan MiG-UTS yang diinginkan Rusia. Mengacu pada L-39, perancang umum dan Wakil Direktur Umum United Aircraft Corporation atau UAC, Sergei Korotkov, mengatakan, mereka memiliki keraguan besar dalam mendukung pengoperasian pesawat tersebut untuk pelatihan utama pilot. Oleh karena itu, diperlukan pesawat baru yang memungkinkan Rusia melatih personil penerbangan dan teknis secara efektif. Keterjangkauan juga tampaknya menjadi inti dari proyek MiG-UTS. Ini ditunjukkan dengan keputusan untuk mengembangkan pesawat bermesin tunggal agar lebih terjangkau dan murah untuk dioperasikan. Selain berbiaya rendah, program ini juga menekankan masa pengembangan yang cepat. Untuk membantu mencapai hal itu, MiG akan memanfaatkan secara maksimal pesawat latih MiG-AT. Dua prototip pesawat telah dibuat pada pertengahan 1990-an. Seperti MiG-AT, MiG-UTS memiliki sayap lurus, kokpit dua, kursi tandem, dan ekor berbentuk salib konvensional. Secara khusus, MiG-UTS akan menampilkan kokpit yang berasal dari kokpit MiG-AT, meskipun tidak jelas apakah ini mengacu pada avionik yang sama. Desain konsep pesawat baru ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan MiG-AT, meskipun perlu dicatat bahwa pesawat latih sebelumnya menggunakan mesin ganda. MiG-AT asli juga dimaksudkan untuk menggantikan L-39, tetapi ditolak pada tahun 2002 dan digantikan oleh Yak-130 Mi-Tang, pesawat dua mesin yang menawarkan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Kemunculan MiG-UTS pada tahap ini menunjukkan Rusia ingin mengganti L-39 dengan pesawat latih yang lebih murah dan tidak terlalu rumit dibandingkan Yak-130. Dengan cara ini, MiG-UTS akan memenuhi silabus pelatihan dasar sebelum pilot beralih ke Yak-130 untuk pelatihan lanjutan. Rencana untuk memperkenalkan Yak-152 bermesin piston untuk pelatihan dasar sejauh ini belum membuahkan hasil, sehingga akuisisi pesawat latih baru menjadi semakin mendesak. Rusia di masa lalu berupaya untuk memperpanjang masa pakai L-39 yang tersisa, namun hal itu kini menjadi jauh lebih sulit karena sanksi yang dikenakan setelah invasi besar-besaran Kremlin ke Ukraina. Tahun lalu, saluran Vector Bomber yang berhubungan dengan militer Rusia melaporkan adanya masalah terkait kursi lontar L-39, khususnya bahan pedak untuk kursi sudah habis masa berlakunya. Ini menjadikan setidaknya beberapa jet tidak dapat terbang, dan industri Rusia tidak dapat menyediakan penggantinya. Vector Bomber menambahkan Ceko tentu saja tidak mau menjual bahan yang dibutuhkan ke Rusia. Sementara Yak-130 mereka terlalu sedikit untuk melatih semua taruna yang ada. Intinya, menurut Vector Bomber, Rusia tidak akan punya waktu untuk membuat pesawat baru. Secara teori, dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk melatih seorang pilot militer Rusia. Dua tahun pertama dihabiskan untuk studi teori, sebelum kemudian praktik terbang dimulai pada tahun ketiga. Mereka menggunakan L-39 dan Yak-130, awalnya bersama instruktur sebelum kemudian bermain solo. Pada tahun keempat, kandidat yang lulus dipisahkan menjadi pesawat tempur, pembuam taktis dan serang, transportasi, pembuam jerat jauh dan sayap putar. Tahun kelima terdiri dari pelatihan lanjutan dan tempur, dan pilot akan mulai menerbangkan pesawat operasional setelah menyelesaikan latihan tersebut. Pengembangan jet latihan baru menunjukkan, militer Rusia sepertinya kurang senang dengan Yak-130. Ada anggapan Yak-130 dianggap terlalu mahal untuk Rusia, dan pesawat ini juga mengalami beberapa kecelakaan fatal selama pengembangannya. Hal ini menyebabkan penundaan dan desain ulang sistem kendali penerbangannya. Rusia telah lama menghadapi kekurangan pilot militer, hal yang akan diperparah dengan hilangnya personil dalam perang di Ukraina. Pada tahun 2016 lalu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegov mengatakan terdapat kekurangan 1.300 pilot militer, atau setara dengan 20 hingga 25 resimen penerbangan. Saat itu Soegov mengatakan masalah ini akan teratasi pada tahun 2018. Jelas hal itu tidak terjadi. Pada awal 2019, media Rusia membuat laporan dengan mengutip saluran telegram The View of a Man in Stryps. Ini adalah akun telegram yang dijalankan secara anonim oleh mantan personil militer Rusia berpangkat tinggi. Saluran tersebut mengatakan, jika Angkatan Udara tidak mengumumkan keadaan darurat dan mengambil tindakan darurat, maka Rusia tidak akan punya lagi pilot militer yang tersisa. Kekurangan 1.300 pilot yang diumumkan selegu pada 2016 sebelumnya tidak hanya tidak berkurang, tetapi justru terus bertambah. Selain pensiun rutin karena usia atau alasan kesehatan, banyak pilot meninggalkan dinas militer Rusia untuk bekerja di maskai penerbangan komersial, problem umum yang dialami banyak negara. Pada tahun 2019, surat kabar Rusia, Swobod Naya Pers melaporkan, maskai komersial Rusia Aeroflot menawarkan kondisi yang luar biasa bagi pilotnya, sesuatu yang sangat sulit bahkan bagi seorang letnan, mayor atau kolonel untuk menolaknya. Gaji Aeroflot saat itu mencapai 650 ribu rupiah atau sekitar 111 juta rupiah, jauh dibandingkan dengan gaji pilot militer berpangkat letnan sekitar 60 ribu rupiah atau sekitar 10 juta rupiah, sedangkan gaji seorang mayor sebesar 80 ribu rupiah atau sekitar 14 juta rupiah. Bahkan ada juga laporan dari faktor bomber tentang pilot militer yang menyuap dokter agar mereka dinonaktifkan dari dinas karena alasan medis, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil pekerjaan di sektor sipil. Secara keseluruhan, pelatihan pilot militer Rusia sedang menghadapi beberapa masalah serius saat ini. Waktu akan menentukan apakah MIG-UTS akan menjadi solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Atau justru ditakdirkan menjadi proyek lain yang gagal dilaksanakan. Demikian sahabat jejak tanpa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!